Warkop DKI merupakan film yang melegenda dan masih diingat sampai saat ini. Salah satu anggotanya yang masih ada yaitu Indro akan membuat film yang berjudul Warkop DKI Reborn. Dan ditemui saat berada di lokasi syuting dirinya bercerita tentang proses pembuatan film terbarunya itu. Pertama-tama adalah ketika seorang produser Bapak Navin dari Falcon itu menawarkan untuk membeli hak-hak yang intelektual dan ingin membuat Warkop DKI Reborn kepada anak-anak. Itu prosesnya satu tahun sampai anak-anak itu bilang iya. Karena seperti juga Warkop mereka gak kepengen gegabah. Dulu Warkop waktu mau masuk ke film itu butuh waktu satu tahun untuk kita mengiakan oke kita akan masuk. Ini juga mereka seperti itu. Mereka tanya kepada ini, mereka teguhkan dulu sebetulnya apa sih yang mereka dapat. Apa cuma sekedar uang dari haki? Tidak ternyata. Mereka akhirnya bilang itu. Kita kepengen Warkop DKI Lestari. Karakternya tetap hidup di sebuah film. Tetapi ketika sudah mulai eksekusi setelah mereka terima dan mereka dikontrak. Mereka langsung menyerahkan kepada saya. Karena disitu sudah mulai saya itu. Saya yang akan jaga karakternya, saya yang akan... Pokoknya saya yang in charge gitu. Mereka selalu berkala telpon. Bapak gimana syutingnya gini-gini-gini. Ketika saya bilang bahwa aku gak bisa ngomong kamu harus lihat sendiri. Yang jelas aku cuma mau ngomong bahwa pertama syuting. Melihat mereka berakting seperti Dono, seperti Kasino, seperti Indro. Aku nangis. Aku nangis, aku bangga. Aku gak sangka akan sedekat itu karakternya. Padahal aku berpikirnya tadi, aduh aku bisa gak? Sampai 80 persen aku gak kepengen. Aku bahkan berpikir 60 persen, 70 persen kayaknya udah hebat. Ternyata mereka bisa bawain itu. Bahkan yang lebih gila lagi gitu. Mereka lagi pas gak syuting, mereka browsing. Buka handphone mereka dan mereka nonton film-film WarCop yang lalu-lalu gitu. Ini pemain-pemainnya ya. Aduh, buat saya itu penghargaan yang tinggi benar dari castingnya Dono, Kasino, dan Indro gitu. Namun, berita tentang siapa saja yang memerankan karakter sebagai Dono, Kasino, dan Indro di film WarCop DKI Reborn ini masih menjadi rahasia. Kira-kira apa ya alasannya? Kenapa ya? Ya karena kita gak kepengen buru-buru orang terus kemudian menjustifikasi ini, itu, ini, itu. Karena memang keras banget. Keras banget. Ada yang gak setuju misalnya, karena seolah-olah tidak ada yang bisa menggantikan Dono, Kasino, Indro. Saya selalu bilang jauh-jauh hari, konsep itu kita yang punya bahkan. Kita bilang bahwa tidak ada yang bisa menggantikan. Saya buktikan itu, saya gak pernah bikin grup baru. Saya buktikan itu bahwa Dono, Kasino memang tidak bisa digantikan. Raden Saleh itu gak bisa digantikan, masapapun. Semua seniman tidak ada yang bisa menggantikan. Even anak atau cucunya. Tapi disini saya mau bilang bahwa kami gak menggantikan, kami melestarikan. Kami justru mau, bahkan bukan mengkopi gitu ya. Kami justru kepengen membuat ini lestari, membuat ini tetap dikenang sepanjang masa. Meskipun ia berperan penting dalam Orkob DKI, namun dalam pembuatan film ini dirinya justru bukan berakting sebagai Indro. Saya main juga sebetulnya, boleh dibilang cameo ya. Boleh dibilang cameo sebetulnya gitu. Tapi ada hubungannya gitu, jadi ada komedinya gitu. Jadi nanti deh dilihat ya, pokoknya saya itu bukan jadi Indro gitu. Tetapi ada hubungannya sama si Indro. Gitu, gitu. Enggak. Pokoknya lihat nanti deh. Saya ada hubungannya sama si Indro. Tapi bukan jadi Indro gitu. Dan kita sehari-hari, saya memanggil pemainnya Dono Kasino Indro. Sampai dengan sekarang, saya di grup kayak gitu. Indro, kayak gini-gini. Mereka memanggil saya Pak D. Kayak gitu. Tapi saya memanggil mereka Dono Kasino. Kalau biasanya kan dulu saya memanggil Mas Dono, Mas Kasino. Kali ini enggak? Saya memanggilnya Dono Kasino Indro. Pada saatnya nanti akan kita umumkan. Enggak terlalu lama lagi. Jaga saja tanggal mainnya. Pertama kita akan umumkan dulu siapa pemain-pemainnya.